Halo kah hari ini aku mau ayo coba tebak kalau misalkan kalian dapet customer yang super rontok kayak gini rambutnya sensitif banget terus sering di cat hitam juga minta dilakukan pelurusan apa yang harus kamu lakukan? nah loh bingung kan? oke yang penasaran treatment apa yang cocok untuk rambut tipe sensitif sering gonta ganti warna sering diitamin rapuh banget terus rontokan terus ada kebotakan parah juga nah yuk simak yuk kita sekarang mau melakukan pelurusan rambut tapi bukan smoothing ha? emang ada? ada dong hari ini kita akan melakukan treatment keratin pelurusan keratin atau apa ya aku kasih judulnya treatment keratin keratin treatment untuk meluruskan rambut kayak gitu ya kurang lebih jadi aku hari ini gak ngambil tindakan untuk pelurusan yang metodenya smoothing tapi aku mau ambil keratin yang basicnya atau motivasinya tujuan utamanya itu satu dia untuk menyehatkan batang rambut nah yang kedua bonusnya bonusnya adalah lurus lurusnya lurus natural ya kak dan proses keratin treatment ini lebih simple daripada smoothing ternyata loh ibu-ibu lebih simpelnya itu kenapa? karena satu dia enggak ada atau enggak ngefek sama sekali untuk rambut itu krus jadi kalau misalkan smoothing itu kan kamu tuh harus kayak 10 menit sekali dicek, dicek, dicek gitu ya takut ngekrus, takut ngeper, merentel kayak gitu nah ini mah didiemin aja cuman dioles rata eh disampok dulu ya sampok khususnya khusus keratin jadi enggak boleh pakai masker, kondisioner, serum, dan lain-lain sampok aja sampok aja disampoknya dua kali satu untuk membersihkan kotoran yang kedua untuk membuka kutikular rambut terus udah gitu dibilas dikeringin udah dikeringin langsung diolesin keratinnya warning ya enggak boleh nempel ke akar atau kulit kepala sama seperti obat smoothing ya terus udah gitu ditungguin 30 menit udah habis 30 menit dikeringin udah dikering langsung dicatok dicatok sampai bener-bener lurus dan kering sesudah itu langsung deh ini treatment terakhirnya yaitu pakai pelembutnya dikrama sampai bersih banget ya tapi enggak pakai sampok lagi dong cukup pakai kondisioner aja kondisionernya ambil yang keratin juga kayak gitu nah ini kita lagi menuju proses treatment yang terakhir yaitu pembilasan terakhir ya tapi barusan tuh kayaknya enggak ada deh ya video pas ngeringinnya sama ngeringin keratin setiap satunya sama itu ya sama nyatoknya ya soalnya beda hp sayang aku tuh pas nyimpor hp itu kayak enggak masuk-masuk gitu jadi oh iya jadi ini aku mau promo catokan dulu ya eh bukan apa tuh tadi hair dryer hair dryer hair dryer yang bagus itu untuk skala salon standar salon profesional sama di rumah sehari-hari yang enggak yang enggak bikin rambut kamu rusak bau gosong kering ee kerontang itu pakai lah hair dryer yang ada ion ozonnya yang ada sinar birunya seperti yang aku pakai tadi ya abalon abalon ambil abalon yang paling bagus dan ini ternyata udah selesai jadi saya ini kayak gini ya Allah aku juga tidak menyangka memang ya yuk kalian yang mau ikutan bikin atau pesan atau PO ripek apa sih namanya ripek racikan keratin by salon maharanitea ya kamu boleh komen atau langsung DM atau langsung cek ranjang belanja di video ya wow amajing sekali habisnya keratin bisa langsung tebal kayak gini loh 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 botaknya kemana kan tadi kan kulit kepalanya itu kelihatan kok sekarang jadi enggak kelihatan ya amajing banget ya Allah ini keratinnya ternyata jadi kakak aku yang satu ini beliau kan habis di habis di keratin ya terus aku kasih lihat deh ini deh kak ada wig top atau hair top penutup botak ini yang natural banget kalau dipakai menambah ketebalan volume rambut dan bisa berfungsi untuk menutupi kebotakan bagian atas kepala nah terus ini kakaknya jadi penasaran deh pas habis selesai keratin treatment terus test drive dan hasilnya sangat cantik natural banget ya padahal eh padahal nah kalau dibuka hard topnya atau wig topnya ya kembali lagi ke setelan pabriknya makasih kakak sayang ya udah jadi langganan setia aku berulang-ulang kali ya kakak ini tuh nyalon di tempat aku kan kayak treatment-treatment rambut kayak gitu ya pelurusan-pelurusan kayaknya kalau gak salah udah tiga kali deh belionya ini melakukan treatment pelurusan di rambut aku yang pakai keratin seperti ini ya dan terbukti nyata tidak tidak ada dampak atau efek buruk ya seperti misalnya kayak rambutnya makin rusak makin rontok makin sensitif makin patah-patah kayak gitu gak ada gak ada sama sekali tetep bikin rambut belionya sehat walafiat sekalipun udah tiga kali dilakukan treatment keratin yang bonusnya bisa bikin lurus shiny mengkilap seperti ini